Hai kali ini saya akan mereview dua ban dari bristone yang pernah saya pakai ukurannya 205-65-R15 namun keduanya memiliki pattern atau kembangan yang berbeda yang satu itu bristone B390 dan satu lagi itu ekopia EP150 masing-masing ini memiliki karakteristik spesifikasi dan harga yang berbeda mari kita simak review pengalaman saya teman-teman yang pertama service description yaitu simbol kecepatan dan indeks bebannya kalau di B390 itu memiliki speed symbol yang lebih kecil atau S ya kalau di ekopia memiliki speed symbol H ya kalau S itu setara dengan kecepatan maksimum 180 km per jam nah kalau H itu setara maksimum 210 km per jam jadi kalau kita lihat speed symbol untuk ekopia itu lebih tinggi dibanding dengan B390 nah dengan service description ini kita juga bisa download indeksnya sama-sama 94 keduanya artinya masing-masing bahan memiliki kapasitas maksimum 670 yang kedua kita lihat dari material karkas dan belt penyusunnya itu ada bagian telapak ada 2 steel 2 polyester 1 nilon set wool 2 polyester untuk B390 nah bagaimana dengan yang ekopia untuk bahan ekopia material penyusunnya itu hampir sama dengan B390 yang berbeda hanya di karkasnya itu menggunakan 1 polyester jadi dengan demikian untuk B390 material karkasnya lebih kuat sebanyak 2 polyester lalu kalau kita lihat di telapak yang sebelah kiri ini untuk telapak dari B390 memiliki 3 rib dengan 4 groove sementara kalau di ban ekopia itu memiliki 2 rib dengan 3 groove utama namun demikian walaupun groove-nya lebih sedikit ban ekopia ini memiliki groove yang sama atau lebih lebar dibanding dengan groove yang ada di B390 jadi overall kalau menurut saya performa telapaknya hampir sama ya untuk menyibah air cuma memang kalau untuk B390 karena pola ribnya lebih banyak ada tiga untuk ribnya itu di handling menurut saya sih lebih bagus jadi kalau dari telapak ini perbedaannya tadi ya di masalah ribnya lalu bagaimana dengan harga kalau harga di pasaran B390 itu harganya paling murah itu di angka 850 sementara di angka yang tingginya itu sekitar 950 rata-rata 900 sementara kalau ekopia itu sekitar 750 Anda angka atasnya 850 jadi kalau kita lihat selisihnya sekitar 100.000 bahan B390 lebih mahal karena tadi materialnya lebih banyak untuk karkasnya dua polyester dibanding ekopia ya dengan demian kalau teman-teman memilih yang ekonomis bisa pilih ekopia namun kalau kekuatan yang lebih bagus pilih dari B390 nah bagaimana rasanya saat kita bergendara dengan kedua ban tersebut saya kebetulan lebih lama pakai untuk B390 jadi menurut saya feelingnya itu saya lebih dapat seperti comfort kenyamanan handling itu saya lebih dapat di B390 mungkin kalau dikasih waktu yang sama untuk ekopia juga akan sama jadi ini masalah karena saya lama lebih pakai nah kesimpulannya apa jadi seperti saya sampaikan di depan saya pakai B390 karena lebih lama jadi saya tahu betul ban ini sangat cocok dengan tipe mobil saya yang besar MPV kapasitasnya lebih banyak dibanding dengan ekopia ekopia cupelnya sebetulnya cukup bagus namun tadi saya bilang karkasnya itu sedikit atau B390 lebih kuat dibanding dengan ekopia di karkasnya sehingga saya lebih memilih ban ini karena secara kapasitas kekuatan lebih bagus untuk menopang ban MPV demikian tadi teman-teman semoga membantu sekian review dari saya perbandingan dua ban tersebut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati